Terkait dengan pertanyaan yang tadi itu tentang kahfi di hari Jumat gitu ya. Memang ini yang jadi perbincangan membaca surah Al-Kahfi yang selama ini yang barangkali banyak kita mengamalkan dan perbincangannya itu memang ada pada delil. Taqiyid yang pada Jumat itu disandarkan kepada sebuah riwayat yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri yang sebagainya mengatakan itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi sebahagian mengatakan seorang sahabat ketika mengamalkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu biasanya atau pada kebiasaannya. Tidak mungkin datang dari dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mungkin didapatnya dari Nabi tapi tidak dijelaskan langsung itu adalah ungkapan Nabi. Sehingga sebagian tetap mempertahankan karena yang mengatakan adalah Abu Sa'id Al-Khudri dan dia adalah salah seorang sahabat yang rasanya tidak mungkin kalau ia membuat-buat sesuatu, satu ketentuan. Maka tetap ada sebahagian yang mempertahankan istihbabnya. Saya mendengar apa yang pernah disampaikan oleh saya Mustafa al-Adawi, salah seorang dari ulama insya Allah bermanhaj yang bisa dipertahankan, yang lurus berasal dari Mesir. Banyak diantara ulama-ulama masa dahulu katanya yang tetap menganjurkan untuk membacanya di malam Jumat karena adanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi oleh sebahagian karena tidak langsung disebutkan itu datang dari Nabi, bahkan katanya hanya menyebutkan Al-Kahfi saja tanpa itu yang kuat. Kalau fa'idak, kalau fadilah Al-Kahfi yang tanpa menyebutkan Jumat, itu berdasarkan kepada riwayat ya, yang kuat dan itu, itu saya. Tapi tanpa ada membatasinya. Nah oleh karena itu, sebenarnya, ya, Wallahu'alam mungkin perlu juga kita sikapi, tidak mesti menghususkannya, tapi kalau mau membacanya di malam Jumat silakan, tapi bukan karena menghususkan bahwa hanya untuk malam Jumat. Karena yang lebih kuat itu adalah yang tanpa menyebutkan Jumatnya, tapi fadilah dari membaca surat Al-Kahfi. Malam ini pun kita mau baca, besok mau baca, tapi Jumatnya boleh, silakan. Boleh. Karena Jumat adalah salah satu dari hari mulia yang memang kita diminta untuk memperbanyak, tidak, tidak kubaikan. Tetapi tidak dengan niat mentaksis hanya untuk, hanya untuk Jumat baik siangnya atau, atau malamnya. Wallahu'ala'ala'ala. Jadi ambil keumuman tadi tentang fadilah, tetapi kalau ingin di hari Jumat, karena itu adalah hari di mana kita juga sebagai hari raya, dan hari di mana kita juga memang ada kemuliaan untuk memperbanyak amal soleh yang lain, maka insyaAllah tidak mengapa. Wallahu'ala'ala'ala. Alam.